wow buah apa tuh banyak jeru kameramin kayak ini baru jatuh ini seger pisan udaranya suara aliran sungai bunyi kecawan burung dan aroma lebat pepohonan selalu bikin emak kangen untuk kembali bertualang di hutan tapi ma paling senang kalau bisa menemukan tanaman atau buah-buahan yang dapat diolah jadi masakan seperti biasa ada nih sobat emak yang jahil ini selalu menemani emak bertualang enak 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 Baru jalan sebentar, udah ketemu aliran sungai kecil yang jernih. Lumayan eih buat cuci muka. Mali. Kamu kok mampir dingin kau. Akhirnya dingin banget, seker. Ayo, lanjut lagi. Wow, buah apa tuh? Itu buah tebus bukan ya? Iya, iya. Oh iya, itu buah tebus. Itu enak banget. Itu enak banget, rasanya. Menyobain gak? Entah diambilin. Kamu bisa. Aku tak ada ular. Enggak, jangan, jangan. Kepakalah, biar matang dulu aja. Ayo, ah. Itu buah-buahan liar yang ada di hutan. Tapi rasanya enak. Namanya buah tebus, tebus, kamu. Kamu rambat sampai jatuh. Lama-lama jalannya semakin menanjak. Uy. Kamu mentah gendang, enak aja. Masa cewek genung laki? Kok banyak jeruk, ah? Tuh, ada lagi nih. Tuh, ambil. Iya, ah. Banyak jeruk. Tuh, bosok. Tuh, bosok. Tuh, dari mana teh ini dah? Banyak jeruk, kameramin. Tuh, di atas lagi. Mangga menduga di dalam hutan ini bisa menemukan pohon jeruk. Soalnya jeruk teh biasa dibudidayakan. Ada nyama di kebun-kebun. Ternyata ada pohonnya tuh. Bagus-bagus lagi. Wuh, kayaknya ini baru jatuh ini. Sayang, mau ambil? Manis nggak? Lumayan manis. Manis. Mau lihat isinya. Agak kempos ya? Tapi isinya. Isinya. Buat menghilangkan. Agak haus. Bagus ya? Silahkan manis. Manis segar ya? Enak. Alhamdulillah, kita nemu buah-buahan di hutan ya. Alhamdulillah. Nemu kesegaran nih. Di dalam hutan ini. Buah jeruk yang emak temukan ini teh. Bagus pisan. Warnanya bisa oranye banget. Mirip jeruk yang ditanam di luar negeri. Kita lanjut cari bahan masakan. Setelah berjalan lumayan jauh ke tengah hutan, akhirnya emak menemukan juga tanaman ini. Akhirnya kita menemukan. Ini namanya pakis hutan. Ini yang aku cari sama si Aak. Ayo A, bantuin A. Cari yang muda-muda A. Yang muda. Di daerah sini tuh banyak banget. Banyak banget kan pakisnya. Biasanya mereka suka tumbuh liar di sekitar hutan-hutan. Pakis teh termasuk tanaman purba sadayena. Soalnya udah ada di bumi sebelum kemunculan dinosaurus. Jenis pakis juga banyak pisan. Mencapai 10 ribu banyaknya. Ada jenis tertentu yang untuk tanaman hias. Ada juga yang khusus untuk dikonsumsi. Sebagai tanaman hias, pakis disukai karena punya berbagai bentuk yang unik. Pantas kalau tanaman ini banyak diincar oleh para pengikut tren tanaman hias, dak. Kalau untuk yang dikonsumsi, sadayena harus pilih-pilih. Cari yang muda ya. Biasanya ditandai dengan daunnya yang menggulung seperti ini. Tanaman jenis paku ini bisa tumbuh maksimal di daerah yang lembab dengan temperatur udara antara 19 sampai 20 derajat. Karena itu, emak bisa dengan mudah menemukan tanaman pakis di tempat gini. Tuh, suara burungnya banyak banget. Tuh kan? Duit, 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 duit. Tarifuan. Bukan duit, Aak. Kamu makan adu teman-adu. Di sekitar tanaman pakis juga tumbuh tanaman kecombrang nih. Emak bukan cuma ambil bunganya saja ya. Buahnya juga tuh. Keduanya bisa emak masak bareng pakis. Bisa jadi penambah rasa dalam masakan emak. Kita masak di sini saja. Hawanya sejuk banget. Jadi enak kan untuk sunda. Nah, ini sayuran yang tadi petik di hutan. Banyak banget kan? Untuk nasinya, emak minta Adani buat masakin nasi liwet. Cocoklah di hutan begini ngeliwet. Menu masak kita kali ini memang tidak ada daging-dagingan atau goreng-gorengan. Cukup tumisan pakis dengan nasi liwet. Sederhana banget, tapi tetap menggiurkan. Bumbu iris, cabai, bawang-bawangan, bunga dan buah honje atau kecombrang ditumis sampai harum. Lalu masukkan daun pakisnya. Kalau semua sudah matang, tinggal dihampar di atas daun pisang deh. Wow! Wow! Masak! Walaupun masakannya sangat sederhana, Tapi kalau makannya di tempat seperti ini, yang sejuk banget. Rasanya, wuuuuh, ya ayah. Luar biasa banget. Dan belum ya, tuh. Mau punya kelapa muda. Ma dua, A. Kameramen mana? Kameramen nggak dikasih? Emang bener-bener nih, Adani. Kasian, A tuh kameramen. Yaudah, ayah makan. Bismillah dulu, A. Eh, nggak makan? Makan dari mana ini ya? Terserah Anda. Pokoknya, dari sana, dari sana enak. Nah, sayuran. Sambalnya mana, A? Oh, sambalnya itu. Nih, sambalnya sambal kelengjeng. Kelengjeng ya? Buang. Yaudah, lihat sayurannya. Makan-makan, ayo makan. Bismillah. Sambal kelengjeng. Hmm, enak. Tonjengnya. Pakis. Kamu gak kasihan sama kameramen? Aduh, masih panas ini. Hmm. Kelurnya panas. Nasinya panas. Sambalnya? Lada. Enggak panas, lada. Nutrisi pakis teh mantepisan lho. Ini salah satu sayur yang tinggi protein. Serat dan vitamin C-nya udah pasti ada tuh. Makanya pakis bagus pisan buat kesehatan otak, meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan kesehatan kulit, serta menjaga kesehatan mata. Jeruk yang tadi emak temukan juga udah siap sebagai cuci mulutnya. Mantap surantap, ay. Mudah banget dah. Sadaiana, sekarang kemadaan Aaji lagi di muara sungai Batu Karas Kabupaten Pangandaran. Sekali kita nyampe blok lokasi dimana kita akan panen krang ijo. Ayo. Lumayan, makanya sekerit banget, ah. Tapi seger. Dan jauh-jauh di penyakit, ah. Ini tamoyan. Iya, krang hijau. Mak yakin, Sadaiana pasti udah pernah makan krang hijau. Apalagi yang tinggalnya di Jakarta. Krang hijau kan melimpah ruah di Teluk Jakarta. Setau mamah di Teluk Jakarta teh banyak nelayan yang membudidayakan di otak ini. Krang hijau di budidaya menggunakan bambu yang ditancapkan di dasar perairan. Dalam sehari saja nelayan di Teluk Jakarta bisa memanen sampai 500 kilogram krang hijau. Loba pisannya. Nah, kalau di kampung mamah beda, cukup cari aja di muara sungai seperti ini. Krang hijau memang bisa ditemukan di beragam perairan, seperti di Teluk dan di muara sungai yang terhubung langsung dengan laut. Kita ambil kerangnya itu enggak di tengah-tengah dasar air sini. Jadi kita ambilnya itu di pinggir. Di pinggir-pinggir ya? Tapi tetap harus nyelam. Ini kalau nyelam di kedalaman berapa meter, ah? Kata Aji, kerang hijau di muara sungai ini ada di kedalaman 4 meter. Makanya buat ngambil kerang hijaunya teh, kita harus menyelam. Lagi-lagi, emang mengandalkan Aji untuk menyelam. Semangat ya, ah? Nah, kerang hijau biasa hidup bergrombol dan menempel pada karang, bambu atau kayu yang berada di dasar perairan. Tuh, lihat. Satu persatu kerang hijau mulai dikumpulkan sama Aji. Wow, gede-gede banget ini kerangnya. Kerang hijau super-super ini meyakin. Tuh, super-super. Super-super. Lihat, menangin. Oh iya, hati-hati saat mencari kerang hijaunya ya. Pastikan habitatnya bersih dari limbah. Kerang hijau kan termasuk ke dalam hewan penyaring. Jadi kerang hijau akan mencerna apa aja yang ada di sekitarnya termasuk limbah. Tuh, air yang tadinya kotor aja bisa bersih hanya dalam waktu satu jam saja. Jadi kebayang kalau tempat hidupnya tercemar limbah, bahan berbahaya akan masuk mengendap di daging kerang hijau. Mereka sih kebal terhadap jet berbahaya yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi masalahnya kan kalau kerang hijau yang terancam itu masuk ke tubuh kita. Beuh, bahaya pisana tuh. Bisa merusak ginjal, sarap, dan organ tubuh yang lain. Untung aja di sini gak ada limbahnya. Jadi kerang hijaunya aman buat dikonsumsi. Memang udah gak sabar nih pengen makan kerang hijau? Kerang hijau yang melimpah ini bakal emak bakar. Cukup dibakar juga udah enak usah daya, nak. Nah sekarang emak kita bagi tugas aja ya. Ada nih sama Aaji yang bakar kerangnya, emak bagian makannya. Enggak tuh, emak yang bikin sambalnya biar jos. Waktunya mukbang kerang. Tuh, ini paling enak kalau santapnya hangat-hangat ya. Udah buat sambal buang atau sambal korek. Iya A, ayo makan. Kalau soal rasa malah jangan diragukan lagi atus adayana. Udah pasti jaminan bikin enak. Apa sih bedanya kerang hijau laut sama kerang hijau yang ada di sungai? Kalau yang di laut itu isinya agak kecil. Iya sih, agak kecil. Rasanya juga agak terlalu enak. Sama enak sama anak-anak. Kalau ini sungai kan ini besar. Besar ya. Agak besar. Ini sih masih agak kecil-kecil ya ini. Rasanya enak, Kak. Kerang hijau yang bebas dari limbah tentu punya kasiat untuk kesehatan. Seperti menurunkan risiko penyakit jantung, meningkatkan kekebalan tubuh, dan menyihatkan kulit. Makan kerang hijau bisa bikin kulit maglowing kayak artis Korea dong. Ditambah minumnya air kelapa muda yang seger. Mantap surantap, oi. Sadayana, camilan dari buah pisang teh memang seribu satu. Banyaknya ya. Modalnya juga terbilang murah, oi. Cuma 20 ribu aja. Bisa dinikmati sekeluarga. Kayak lumpia pisang atau piscok alias pisang coklat yang mau emak bikin ini. Semua bahannya udah emas siapin lengkap. Dari lumpia, pisang nangka, minyak goreng, kental manis coklat, dan mesos. Kita langsung saja membuatnya penyuksa. Ini mah bikinnya gampang pisang. Tinggal taruh potongan pisang nangka, lalu taburi mesos, dan beri kental manis coklat di atasnya. Terus gulung deh. Kita akan menggulungnya perlahan ya, pemirsa. Keliatannya sih gampang ya. Tapi menggulung kulit lumpia teh harus hati-hati pisang Sadayana. Maklum kulit lumpianya tipis banget. Setipis dompet, ma. Kita goreng sampai warnanya merubah agak coklatan ya, pemirsa. Tapi jangan lupa, kita balik ya. Paduan pisang dengan coklat memang terbaik ya, Sadayana. Pasti enak. Ini dia pisang aromanya. Sudah jadi, pemirsa. Ini mah udah pasti anak-anak juga suka. Jadi rebutan malah. Mama masih punya satu resep lagi berbahan buah pisang. Mirip-mirip sih kayak piscok, cuma kali ini mah bikin dengan bentuk berbeda. Dan coklatnya lumer pisang. Untuk resep ini, mah pakai pisang kepok. Dan pisangnya dikukus dulu ya, biar gampang nanti dihaluskannya. Mate sengaja pakai gelas untuk menghaluskan, biar cepat dan praktis. Ini kan ada bijinya. Tuh, lihat. Kita buang saja ya. Jika pisangnya sudah lembut seperti ini, kita tinggal siapkan coklatnya ya. Mau pakai coklat batangan nih? Biar hasilnya bisa cepat lumer, harus dipotong-potong kecil begini. Sekarang kita tinggal membuatnya ya. Ini tangan saya sudah bersih, pemirsa. Kenapa saya tidak gunakan sarung tangan? Karena kalau gunakan sarung tangan, itu lengket pisangnya, pemirsa. Biar nggak lengket, tangan mah diolesin sedikit minyak. Pisangnya ditekan-tekan kayak gini ya. Lalu masukkan coklatnya, lalu bentuk jadi mulat. Ini ya, kalau kita masukkan ke tepung. Ini. Lalu kita masukkan. Ini namanya tepung roti ya. Biar crispy alias garing, lumuri dengan tepung roti ya, Sadayana. Ini dia sudah jadi cantikan. Sekarang kita siap untuk menggorengnya. Oh iya, goreng pisangnya nggak perlu lama-lama, cukup 10 menit aja. Ini dia crispy pisang coklat lumernya sudah jadi. Rasa pisang coklatnya bikin lidah bergoyang. Ditambah lumeran coklatnya ini loh. Mantap pisang. Pantus aja ya, anak-anak pernah suka. Ini sih alamat ma bakal rebutan sama anak-anak. Siapa yang suka makan tempe? Sejak pertama kali diciptakan di daerah Bayat Klaten, Jawa Tengah, dan dikonsumsi dari tahun 1700-an, sampai sudah jadi makanan favoritnya orang Indonesia ya. Satu hari nggak makan tempe teh, kayaknya gimana gitu. Kalau biasanya emak beli tempe di pasar, hari ini emak mau bikin tempe sendiri di rumah. Mangga Sadayana lihat emak bikinnya. Selanjutnya langsung dipraktekin ya. Ini udah rendam selama 5 jam. Tuh, dan udah emak uci bersih. Terus gunakan kacang kedelainya hanya setengah kilogram aja. Ini juga jadi banyak entarnya kok. Sekarang kita rebus. Ayo. Kira-kira dengan kedelai segini bisa jadi berapa bungkus tempe ya Sadayana? Emak jadi makin penasaran nih. Langsung weh, pertama-tama emak mau rebus dulu kedelainya. Rebusnya kira-kira 20 menitan ya Sadayana. Pokoknya teh sampai airnya mendidih. Udah ada 20 menit. Sekarang kita angkat. Uh, panas. Uh, ngebul ngebul. Sekarang mau coba. Kacangnya udah empuk apa belum. Sudah, ini udah empuk. Berarti udah matang. Oh iya Sadayana, kedelai ini gak langsung dimasak ya. Masih harus direndam selama satu malam. Tujuannya teh biar kacang kedelainya makin empuk. Satu malam udah berlalu. Hmm, ternyata lebih empuk daripada yang kemarin. Wow. Sekedar info nih Sadayana, kedelai mulai dikenal di Indonesia sejak abad ke-16. Awal mula penyebaran dan pembudidayaan kedelai yaitu di Pulau Jawa. Kemudian berkembang ke Bali, Nusa Tenggara, hingga ke pulau-pulau lainnya. Kacang kedelai ternyata ada empat jenis Sadayana. Yakni kedelai putih, kedelai hitam, edamame, dan kedelai kuning. Tapi ini harus direbus dulu ya. Satu kali lagi. Nah, sebelum direbus, mau cuci kembali sampai bersih. Sambil buang ini nih. Lihat ya, kalau pasukan sama kulit. Cangkang. Tuh, ini harus dibuang sampai bersih. Buat Sadayana yang belum tahu cara membersihkannya kayak gini nih. Harus diremas-remas sampai kulit kedelainya rontok. Jangan lupa sambil disiram air ya Sadayana. Diremas-remas, lalu dipindahin ke wadah. Lalu kasih air, tuh kan. Kulitnya pada ngambang-ngambang kayak gini. Tuh, sekarang tinggal pisahin deh. Tuang ke wadah saringan kayak gini Sadayana. Pelan-pelan aja, biar kedelainya gak tumpah semua. Selain tempe, kedelai ini juga bisa diolah menjadi tahu, kecap, tauco, miso, oncom, dan susu kedelai. Nah, kalau udah selesai disaring, kedelainya mau emak tuang di wadah khusus. Habis itu diaur-aur kayak gini ya Sadayana. Ini kacang kedelainya udah dingin dan udah kering. Tuh, udah gak berair lagi kan. Tuh. Nah, kalau udah gini, yang perlu kita siapkan tuh daun, daun pisang. Ini kegunaannya untuk membungkus tempe. Kita juga memakai plastik. Nah, Sadayana tim tempe bungkus daun atau plastik nih? Kalau masih lebih suka tempe bungkus daun, Nah, tuh, soalnya si tempe jadi lebih wangi dan sedap nantinya. Ragi tempe, tapi gak pake semua ya, segini gak pake semua. Ini cukupnya saja. Dari setengah kilogram kacang kedelai, menggunakan dua sendok makan ragi. Taburkan raginya di atas kedelai ya. Setelah itu, aduk sampai semuanya tercampur rata. Oke, sekarang kita masuk ke proses pembungkusan. Kali ini emak ditemenin sama si mamah nih. Biar bungkusnya cepet selesai, Sadayana. Tuh, lihat. Beda pisan ya, kalau tangan orang tua pasti set-set-set-set. Mak, udah banyak-banyak belajar tuh sama si mamah. Rapih pisan hasil ngebungkusnya. Oh iya, Sadayana, selain rasanya yang enak dan banyak olahannya, kedelai ini punya banyak manfaat untuk kesehatan loh. Di antaranya bisa untuk menjaga kekuatan dan kesehatan tulang, meringankan gejala menopos, hingga mengurangi risiko kanker. Tingginya kandungan kalium, protein, lemak sehat, antioksidan, dan serat juga, menjadikan kacang kedelai sebagai salah satu pilihan makanan yang baik untuk kesehatan jantung. Pokoknya masyarakat emak, jangan bosan-bosen deh makan tempe ya, Sadayana. Tinggal disimpan di tempat yang aman, yang agak anget, gak boleh kedinginan. Nanti gak jadi kalau ringin. Ini harus didiamkan selama satu malam. Selain dari kacang kedelai, tempe juga bisa dibikin dari kacang hijau, kacang koro, kacang tanah, kacang tolo, dan kacang gude. Nah, kalau kayak gini, tuh, ini raginya kurang. Masih agak ada yang mentah. Tetap enak kok. Balikkan. Sekarang, emak mau coba intip tempe bungkus daun. Kayak gimana ya hasilnya? Wow! Matangnya merata. Tuh. Wow! Bagus ya. Tuh. Bagus ya. Daripada lama-lama, langsung aja yuk kita goreng tempenya. Mau udah gak sabar nih, pengen ngerasain tempe buatan sendiri? Celupkan tempe ke air garam. Diamkan selama 10 menit, biar garamnya meresap ke tempe. Abis itu, tinggal goreng deh tempenya. Sadayana, tempe ternyata bukan cuma disukai orang Indonesia lho. Bule-bule di luar negeri sana juga, suka makan tempe lho. Malah ada pabrik tempe di Jerman. Selain pakai kacang kedelai, tempe di sana dibikin dari kedelai hitam dan kacang Arab. Kalau di sini, harga tempe murah meriah. Di Jerman, mahal bisan. Satu bungkus tempe kalau dirupiahin harganya 70 ribu. emak pindah ke sana aja apa ya? Jualan tempe di Jerman. Masak tempenya juga unik. Tempenya dimasak bersama jus jeruk. Emak gak pernah kepikiran tuh. Kapan-kapan emak bisa coba nih resepnya. Bebas sih, mau diolah jadi apa tempenya. Soalnya olahan berbahan tempe memang beragam ya Sadayana. Dari yang tradisional sampai modern, bisa dibikin dari tempe. Kayak burger tempe nih salah satunya. Mantap pisan, Pan. Udah liat gimana mudahnya bikin tempe di rumah alam, Jangan lupa dipraktekin di rumah ya. Selamat mencoba. Nah Sadayana, buat menu makan siang hari ini, emak masak olahan tempenya yang gampang-gampang aja ya. Emak mau bikin sambal goreng tempe. Pertama-tama kita masukkan garam dulu. Lalu kita masukkan bawang merah, bawang putih, jahe, sama kemirinya. Tumbuk semua bahan sampai halus, seperti biasa, mau pakai bumbu yang sederhana aja kok. Kita akan memotong tempenya terlebih dahulu ya pemirsa. Potongannya pun seperti biasa, sesuai selera. Sehari tanpa makan tempe sulit ya Sadayana. Cuman kalau digoreng aja kan bosen. Makanya sambal goreng tempe bisa jadi inspirasi masakan di rumah, biar gak bosen atuh. Biarkan sampai menguning ya pemirsa. Setelah menguning seperti ini, lalu kita tiriskan. Selanjutnya tinggal tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Nah untuk sambal goreng tempe, emak pakai cabai yang diiris. Gak emak haluskan. Biar makin jos, emak tambahin satu batang sereh dan setengah gula merah. Untuk rasa manis bisa kita dapatkan dari tambahan kecap, gula pasir dan juga gula merah. Kali ini emak pakai gula merah. Dengan masukkan tempenya yang tadi kita sudah goreng. Kita masukkan tempenya. Lalu kita masukkan kecapnya, kira-kira tiga sendok makan sama misa ya. Masak sampai semuanya tercampur rata ya, Sadayana. Hmm, wangi pisan ay. Ini dia, masakan sambal goreng tempenya sudah jadi. Masakan sederhana tapi rasanya luar biasa.